Intro Perjalanannya sebenarnya cukup panjang ya Awalnya memang Putri Indonesia itu cita-cita dari kecil dan sempat terlupakan juga karena ya beriring berjalannya waktu Keisha berpikir sempat ah gak mungkin lah karena sambil kuliah terus juga sudah kuliah sambil kerja dan berpikir ah gak mungkin lah sampai bisa mengikuti Putri Indonesia sebenarnya Putri Indonesia sudah terdengar waktu itu sudah dibuka pemilihannya waktu itu bertepatan di Sulawesi Utara karena Keisha juga berasal dari Sulawesi Utara dan ya itu Keisha kembali berpikir gak mungkin lah Keisha bisa ikut tapi karena memang gak ada yang kebetulan saat Keisha pergi ke Sulawesi Utara sebelumnya dulunya Keisha pernah bergabung dengan salah satu manajemen Gymnado dan dia tahu sejak dulu keinduan Keisha itu sebenarnya pengen ikut Putri Indonesia dan pada saat kesempatan di Sulawesi Utara dibuka dia menelepon Keisha yang bersambutan itu menelepon Keisha katanya oh iya ini sudah ada Putri Indonesia sudah dibuka pendaftarannya Keisha mau ikut gak? ayo apalagi umur Keisha kan ya istilahnya sudah hampir di batas pemilihan gitu gitu namanya sih Kak Terry dan Kak Terry ini bilang ayo dong kapan lagi dan dia memang istilahnya salah satu motivasi sampai dia bilang ayo ikut kapan lagi kalau bukan sekarang akhirnya dengan berbagai saat itu juga Keisha sudah kerja Keisha memilih oke Keisha coba mengomong dengannya atasan Keisha bilang Keisha ingin ikut pemilihan dari tingkat daerah dan memang juga dari kantor juga waktu itu salah satu bangsa swasta di Jakarta mendukung untuk Keisha mengikuti di tingkat daerah dan pada saat itu seiring berjalannya waktu setiap hal yang harus Keisha ikuti di sana ternyata Tuhan buka jalan di situ akhirnya oke Keisha harus memilih pada saat itu harus melanjutkan kerja karena memang posisinya waktu itu tempat Keisha bina dana swadaya ini sudah mengangkat Keisha menjadi salah satu istilahnya kepala di kantor dan itu baru berselang sebulan atau dua bulan dan itu seakan-akan pilihan Keisha harus meninggalkan pekerjaan dan Keisha harus memilih mengambil cita-cita ini yang memang benar-benar gak kedua kalinya akan terjadi atau terulang dan akhirnya dengan Keisha sharing dengan keluarga sharing dengan orang-orang terdekat ya semua pilihan ada di tangan Keisha karena kedepannya yang akan menjalani Keisha dan pada saat itu ya puji Tuhannya pilihan Keisha untuk fokus ke Putri Indonesia dan puji Tuhannya juga Keisha sudah selesai saat itu sedang proses untuk skripsi dan oke kapan lagi kalau bukan sekarang akhirnya Keisha mengambil Putri Indonesia Keisha yang dulunya cita-cita yang sempat terlupakan dan akhirnya gak ada yang sia-sia saat Keisha memilih untuk Putri Indonesia dengan setiap proses nikmati proses yang ada Kelar Putri Indonesia ini sebenarnya hadiah hadiah yang gak pernah terlupakan karena Keisha berpikir seluruh wanita Indonesia ini mendapatkan yang namanya Putri Indonesia tapi dari sekian ribu wanita yang ada di Indonesia ternyata yang di atas bilinya Keisha dan itu Keisha bener-bener wah bersyukur banget gak tahu harus ngomong apa tapi dengan gelar ini Keisha tahu pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan Tuhan sudah rencanakan dan pastinya Keisha harus lakukan ini sebagai tanggung jawab tidak di tanggung jawab tapi melakukan semuanya itu dari hati Semenjak Keisha dinobatkan seluruh Putri Indonesia banyak banget istilahnya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesen Putri Indonesia dan Mustika Ratu pengalaman yang bener-bener sangat berkesan setiap hari dengan tugas bertemu dengan orang terus pergi ternyata Indonesia itu kaya banget tidak hanya dengan alamnya tidak hanya dengan hasil budaya hasil budayanya tetapi kita memiliki penduduk yang dari 34 provinsi memiliki keunikannya masing-masing memang dari 34 provinsi ini belum semua Keisha datangi karena ya cukup banyak waktu yang harus dibutuhkan karena juga menyangkut dengan persiapan Miss Universe tapi dari semuanya yang Keisha pernah datangi pernah Keisha alami selama Keisha bertugas di Putri Indonesia datang ke setiap daerah bertemu dengan orang yang berbeda juga yang Keisha bisa bawa ke Miss Universe adalah memperkenalkan dan mengajak mereka untuk datang ke Indonesia karena kita cukup bangga sebagai orang Indonesia kita memiliki kekayaan yang sangat-sangat luar biasa dari segi budaya parisata makanannya hasilnya dari Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain atau bangsa lain dan untuk itu kita harus bangga dan itu tugas Keisha untuk memperkenalkan mengajak mereka dan menikmati apa yang kita punya di Indonesia Dari semenjak kita terpilih Putri Indonesia kita, saya dan rekan-rekan semuanya bersama dengan Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu itu bersama-sama untuk mempersiapkan dan sudah disiapkan untuk Ajang Miss Universe atau Ajang Internasional dan apa saja mungkin itu dari segi public speaking dari bahasa Inggris dari isu-isu apa sih yang saat ini sedang terjadi baik di daerah kita di Jakarta dan di Indonesia maupun di Internasional selanjutnya yaitu persiapan dari segi fisik segi badan yang memang sebenarnya kita sebagai Putri Indonesia itu kelebihan dari kita sendiri bahwa memiliki perbedaan dengan negara lain karena negara lain semenjak terpilih mereka fokus ke Miss Universe dan kita memang fokus ke Miss Universe tapi kita juga melakukan tugas yang ada di Indonesia karena kita sebagai dutanya Indonesia untuk tetap menyentuh dengan masyarakat Indonesia sendiri dan selain itu kita juga ada perawatan di Tenggansari Royal Heritage Park dan kita juga gak hanya itu karena saat di Miss Universe nanti kita pergi sendiri makeup sendiri, hairdo sendiri dan itu yang kita pelajari semua karena saat kita datang ke sana kita melakukan segalanya itu sendiri ekspetasi atau kering daun dari Kesha pastinya ingin yang lebih baik dan ingin menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dan Kesha juga disini tidak bisa menjanjikan apa-apa karena Kesha tidak mau membuat masyarakat Indonesia kecewa yang pastinya Kesha lakukan ini semuanya untuk masyarakat Indonesia untuk Indonesia sendiri karena Kesha yakin apapun yang Kesha lakukan Kesha hanya butuh dukungan dari masyarakat Indonesia karena dukungan masyarakat Indonesia ini sangat penting untuk Kesha ke Miss Universe nanti